Halo semuanya, buat kalian yang mau top up di Amun Mobile Legends dan game lain yang termurah, aman dan terpercaya Bisa langsung aja guys, cek di lapak huda Untuk linknya ada di deskripsi Yang pastinya ada promo yang banyak banget di website Dan buruan langsung aja cek Instagramnya Karena top upnya gampang banget Kalian bisa langsung aja isi ID, server kalian Pilih nominal diamondnya Pilih metode pembayarannya Yang terpercaya dan yang pastinya lengkap banget untuk metode pembayarannya Dan kalian juga gampang banget untuk ngikutin alurnya Jadi buat yang baru pertama kali top up juga bisa ngikutin cara pembayarannya Karena mudah banget Jadi buruan langsung aja guys, cek di lapak huda.com Linknya di deskripsi Halo semua samatang di channel pemain Dan kali ini gue bakal bahas guys untuk gameplaynya Nathan dengan item terbaru Nathan Nah ini bisa jadi rekomendasi buat kalian Ya mungkin kalau kalian udah Buset nih si udara di gejar sama Yaldos Jadi kalau kalian sudah ngerti Untuk mainnya Nathan mungkin butuh build dan alasan kenapa gue pake build ini Nah ini penjelasan videonya Sekaligus kita bakal coba untuk bahas sedikit tentang gameplaynya Nathan Jadi ini Nathan skill 1 dan skill 2 nya ini Nambahin stack buat dia 7 Wahnya itu adalah Itu minyak langsung mati dong gara-gara Valirnya roamer ini cuy Jadi tujuan kita skill 1 dulu atau skill 2 ke minion Atau kok misalnya kita mau kejang monster Atau mungkin ke musuh Adalah untuk meningkatin passive nya si Nathan Nah tujuan kita meningkatin passive nya Nathan Adalah untuk naikin attack speed nya Nathan Dan movement speed nya Jadi gak cuman untuk naikin attack speed Tapi juga movement speed Persis seperti passive nya cloud Dan ulti dia bisa ke belakang begini Atau ke depan Arahinnya Jadi kalau mau lebih aman Sebenernya ke arah belakang Tujuannya nanti kalau kalian misalnya ditabrak Atau mungkin diincer Kalian bisa pencet lagi sekali lagi ulti nya Untuk kabur lagi Buset ini musuhnya nabrak abis Untung mati juga tuh si Aldos Jadi kita pake spell Aegis Tujuannya agar bisa kita agresif ke depan begini Atau ulti kita ke depan Dan bisa ngegecok Atau mungkin kayak bahasanya nge Nipu musuh nya Di saat kita mungkin darah sekarat Tapi ada Aegis yang bikin kita dapet darah putih tambahan Itu bisa kita pake untuk Misalnya offensive Di saat kita bermain item Yang Offensive juga Jadi spell kita yang defensive Item kita Jadi Offensive Dan berani untuk full Item damage Karena spell kita udah defensive Dan ultimate kita kalau begini Itu cuma sekali doang nge-blink nya guys Jadi kalau kalian emang nge-blink Dan Ya tiba-tiba mungkin musuh datang Gitu kan backupnya Mungkin bantuannya datang Tiba-tiba temen musuhnya jadi Kok rame Nah Kalian emang Harus bijak dengan penggunaan ulti tersebut Nah ini kita bakal pake item glowing wand Dengan Wishing lantern Ini dua item kombinasi yang sangat enak banget Dengan damage nya Nathan Yang bukan sekali tembak Seribu Tapi sekali tembak tuh 200 Cuman banyak Nah dengan wishing lantern Dengan glowing wand Itu kombinasi yang bisa bagus Untuk kita pake Agar nantinya ya kita bisa nge-burst musuh siapapun Mau itu darahnya tebel Mau dia tipis Mau dia mungkin emang Mage yang mainnya full damage Atau marksman full damage Artinya mereka tipis Ini juga tetap item yang bagus Kenapa gue gak pake holy kristal Alasan pertama karena mahal Alasan kedua adalah Karena Ini adalah item yang Ini Ningkatin magic power emang Tapi Cuman naikin magic power Gak ada pasif seperti glowing wand Dan wishing lantern Yang harganya cukup Mahal Kalo emang kita kalah Tapi Gak mahal banget Seperti holy kristal Harganya kan mungkin sekitar 1900 atau 2000 ya Holy kristal tuh 3000 guys Boleh kalian bikin holy kristal Asalkan menang Entah itu Planning Level sama musuh Atau menang gold Kalo masih kalah gold Mungkin kalian di early game Kalah mungkin ya Atau mid gamenya Baru menang Ibaratnya baru ngejar nih Goldnya nih Nah Kalian boleh Bikin holy kristal Di saat itu Tapi kalo misalnya Keadaannya Emang Miskin banget gitu ya Kayak bikin Holy kristal tuh Seabad siapnya Belum jadi holy aja Udah selesai game nya Item Dua ini Glowing wand Sama wishing lantern Ini bisa jadi opsional Item yang bagus Untuk main natan sekarang Dan ini gue udah total Sekitar 6 game Main natan Dan Pas game keempat Gue liat kayak Oke ini emang itemnya Enak banget buat natan Mau posisi Musuhnya tebel Tipis Kita bisa burst Dengan cepat banget Karena Kombo pasifnya ini Dari glowing wand Dan wishing lantern Jadi saran gue langsung Kayak Mungkin bisa dipake Di Berbagai macam kondisi Kalo holy kristal Harus menang dulu Itu yang mungkin Bikin kita Agak bete Kalo misalnya Main natan Dengan item Yang paling mahal Kita mesti Tunggu dulu nih Momen kita Apakah gampang Atau mungkin Gampangnya Pas nanti Delay game Jadi situasinya Mesti harus kita ubah Jadi punya Namanya Susunan Set cadangan Nah susunan yang ini Itu enak banget Kalo kondisi menang Maupun kalah Holy kristal Kondisi harus menang dulu Dan kalo kalian Ngelawan tamus Begini pun Kita punya glowing wand Buat ngurangin regen dia Lihat tamus Yang baru kita bahas tadi Walaupun dia pake Vengen Itu emang bisa ngebunuh kita sih Tapi itu bisa Diburst dengan cepet banget Dengan menggunakan Item combo Seperti ini Nah tinggal Setuhan item terakhir Atau mungkin Tinggal last item aja Ini bakal bikin Untuk susunan build ini Jadi perfect Kita bikin Feeder of Heaven Untuk meningkatin attack speednya Kemudian meningkatin magic powernya juga Kemudian ada Starlium Setiap kita gunain Basic attack Abis ngeskill Itu bakal ada true damage Yang berdasarkan dari Total damage magic kita Kemudian ada juga Glowing wand Ada wishing lantern Dan divin glyph Sebagai item penutup Untuk kita ngelawan Dan disaat musuh Udah mulai jadi Radian armor Jadi udah Ini tuh Perfect lah Udah item Build complete Untuk kita main Liat natan nih Tuh Itu lanselot Liat Kabur Dengan modal Ya mungkin kita Kenain skill 2 sekali Kenain skill 1 sekali Tiba-tiba ada butterfly Yang bantuin nyerang Gara-gara wishing lantern Nyampe 800 Total damage nya Abis itu nanti kita serang lagi Basic attack Basic attack Tiba-tiba udah 800 lagi Jadinya ada butterfly Yang banyak nyerang Jadinya otomatis Damage nya bakal Uh Mianya muncul depan muka Oh dia mau ngebun Dia mau ngebunuh Yudora Tadi Tiba Di kanan ada Nathan gitu loh Itu juga Untuk musuh yang tipis Lu liat aja tuh Cepet banget ilang Jadi musuh tebel Cepet ilang Musuh tipis juga sama Kasusnya jadi enak Dan Kalau emang Mau lebih greget lagi Ya kalian jual sepatu Bikin WON Atau mungkin Holy Crystal Nah ini kita udah pasrah guys Gak ada spell Aegis Ultimate Masih cooldown Udah pasrah udah Jadi kalau misalnya Mau lebih mantep lagi Di last itemnya Mungkin kalian bisa jual sepatu Nih kayak gini Bikin WON Kalau emang perlu Karena emang situasinya Kita kan ngelawan Aldos Ada Mia juga Nih itu hero-hero late game Yang ngeselin banget Kalau kita misalnya lawanin Nah WON boleh Kalau mau lebih mantep lagi Kalau berani Ya Holy Crystal Nah cuman gini guys Problemnya kalau kita Ngelawan Vangence tuh Lihat Sakit banget cuy Jadi loot tuh Mesti wajib Kalau gak bikin Rose Gold Meteor Lawan Vangence Spell Vangence itu ya Karena Spell Vangence itu Dia ngebalikin Damage kita Cuman Mau damage nya Fisikal atau magic Yang dibalikin adalah Damage Pantulan magic nya Ke kita Jadi mau kita Damage kita fisikal Tapi yang dipantulin balik Adalah yang Tipe damage magic Jadinya kalau emang Mau nahan si itu Vangence Saran gue tetep Harus bikin Rose Gold Meteor Nah di game ini Gue gak bikin Kenapa? Karena Kalau gue bikin Otomatis Item slot Ada yang kepake satu Dan Ini kita harus wajib WON lihat tuh Gue jalan kaki Nah minimal kita Kalau mati Ajak Mia dulu nih Kayak gini Soalnya Mia Problemnya adalah Dia gak bisa bikin WON guys Kita damage magic Otomatis Kalau dia ngelawan kita Dia harus bikin Rose Gold mungkin Atau ya item Kayak radian Tapi itu gak worth Speed banget buat Marchman ya Marchman tuh paling Worth itu ya Cuman Rose Gold doang Itu pun Emang Last choice banget Kalau emang kalian harus bikin Akibat karena mungkin Damage magicnya sakit Jadi tuh saran gue ya guys Kalau kalian ketemu Vangence Kalau misalnya main Nathan Dan Hero-hero MM Yang tipe Tech Speed gitu kan Karena di reflect damage Harus bikin Rose Gold Meteor Atau ya mungkin Item defense magic Itu untuk nahan Kalau enggak Kalian bisa bikin Has Cloud Itu untuk naikin Lifesteal Biar nanti Setiap kali nyerang Itu yang pake Vangent Selain malah dapet darah Jadi itu tips Yang bisa gue kasih Tapi gue masih tetep Lebih Suka Rose Gold Meteor Daripada Has Cloud Alasannya Alasannya karena mungkin Kita kalau main Rose Gold Itu bisa sekalian Nahan damage magicnya Has Cloud itu Cuman dapet Lifesteal doang Tapi untuk secara Damage Emang mantep Kalau Has Cloud Tapi untuk Mau balance Enakan kalau mainnya Rose Gold Meteor Terutama pas mode Udah masuk Fase late game Itu tuh kayak Udah bahaya banget Musuh kayak udah Nabraknya udah gila-gilaan Bisa sampai Tiga orang dateng Nah dengan adanya Rose Gold Kalian bisa dapetin Momen untuk Malah ngebaliin momennya Atau malah Bisa nahan Momen-momen Seperti tadi Pas kita nyerang musuh Pake spell Vangents Dan see you guys On the next video Sub indo by broth3rmax